Ada songgok wanita yang bernama Pamela Di sini, dia sedang telponan dengan Bobby yaitu pacarnya Saat sedang asik telponan, Bobby yang sedang nyetir Tiba-tiba dia merasa menabrak sesuatu Namun setelah dicek, kosong Akan tetapi, saat Bobby ketakutan karena lampu sorot mobilnya nyala sendiri Dia langsung buru-buru lari mau masuk ke dalam mobil Namun sialnya, ternyata tiba-tiba ada truk lewat yang pada akhirnya, Bobby pinasa Pagi harinya Pamela justru asik santui-santui di pinggir kolam renang rumahnya Seakan, dia gak peduli dengan pacarnya yang baru meningsoi Tak berselang lama, sahabatnya Pamela yang bernama Vega Dia memberikan HP Pamela yang dari tadi berbunyi terus Dan ternyata, panggilan tersebut dari Om Prasetyo yang kaya raya Jadi, selama ini Pamela sudah dijadikan simpenan om-om Alhasil, tentu saja Vega menegur dan menasehati sahabatnya yang pelakor itu Namun, Pamela malah menyinggung soal keverawanannya Vega yang tentunya Hai para people-people, balik lagi dengan saya Faiz Ura Yang pastinya akan menghibur kalian dengan channel Pemersatu Kelurahan Yang akan menghibur kalian dengan film-film begitulah Namun sebelum ke story, tolong support channel ini dengan menekan subscribe, like, dan share Kemana saja agar kami terus semangat membuat story film permintaan kalian dan intro Selamat datang di channel Zura 14 dan selamat menonton Siang harinya di kampus, semuanya sedang heboh dengan kabar kematian Bobby yang sangat mengerikan tadi malam Dan hal itu dimuat di dalam surat kabar Desas-desus para mahasiswa tentu menggosipi si Pamela Karena sudah tiga cowok di kampus yang dekat dengan Pamela Ujung-ujungnya binasa semua dengan cara misterius Hal hasil para cowok-cowok beranggapan Pamela memiliki pelet Saat semua cowok di kampus enggan mendekati Pamela karena takut Cowok yang bernama Daniel ini Justru seperti mendapatkan kesempatan untuk mendekati Pamela setelah pacarnya tiada Sedangkan dirinya juga baru putus dengan pacarnya Bahkan si Daniel gak segan-segan langsung mengatakan hasratnya ke Pamela Sungguh, to the point sekali Disini Daniel bertanya Apakah Pamela mau menjadi pacarku? Ya lu mau ngejadi saya gue Dan Pamela pun berkata Boleh aja dicoba, namun dengan syarat Yaitu Daniel harus memberikan celana dalamnya yang dipakai sekarang sebagai jaminan Dan nanti malam, Pamela akan menelpon Daniel untuk mengabari Apakah Daniel layak atau enggak untuk jadi pacarnya Namun anehnya, nih si Daniel mau-mau aja Meskipun secara logika, itu udah gak wajar sih Sekarang lu cobot? Gue tunggu disini ya Alhasil Daniel langsung pergi ke toilet untuk mencopat celana dalamnya Dan disini Daniel sudah merasa ada yang mengganggunya Daniel Berdengar suara desaan cewek dari dalam balik toilet Tapi setelah dicek Gak ada siapa-siapa Padahal penonton Pada ngeliat tuh ada kuntilanak yang jungkok di kloset Lalu ada dua sahabat Pamela yaitu Vega dan Tantri Mereka datang dan langsung mengutarakan perasaan aneh terhadap Pamela Karena setiap cowok yang dekat dengannya selalu mau dia resek Namun disini Pamela hanya bisa menjawab itu cuma kebetulan Kemudian Vega dan Tantri bertanya bagaimana caranya agar bisa dikejar-kejar cowok cakep dan tajir Waktu mendengar hal itu Pamela meminta kedua sahabatnya untuk datang ke rumahnya agar mereka mendapatkan jawabannya Kemudian Pamela merasa sakit di hidungnya dan pergi ke toilet Dua sahabatnya pun mereka merasa aneh dengan sikap Pamela yang seperti orang pakai narkoboy Sedangkan di toilet hidung Pamela mulai mengeluarkan darah tapi tiba-tiba saja hilang begitu saja Esoknya Iqbal yaitu sepupunya Vega dia mencoba bertanya pada Vega Yaitu mengenai tentang pelet seperti yang Pamela lakukan Tapi tentu saja Vega gak memberitahu karena Vega sendiri dia gak tahu Malam harinya Daniel sedang telponan dengan Pamela Saat sedang asik telponan Tiba-tiba listrik di rumah Daniel mati dan secara mengejutkan Pamela tiba-tiba saja sudah ada dirancang dan mulai gituan dengan Daniel Saat hendak mulai begituan Tiba-tiba wajah Pamela berubah menjadi kunti menyeramkan Alhasil Daniel pun ketakutan dan ternyata itu hanyalah mimpi Namun beberapa saat kemudian Tiba-tiba Daniel ditarik ke bawah kolong tempat tidur oleh sosok kunti tersebut Pagi harinya Pamela yang masih terlalap tidur Dia mendapat tetes sendara dan tiba-tiba ada kuntilanak jatuh Kemudian Pamela mengingat perkataan dukun jika di dalam dunia goibe Apapun bisa saja terjadi Termasuk ilmu pelet yang akan menyerang balik Sedangkan tantri yang sedang ada di kampus Diganggu oleh tiga cowok yaitu Kevin dan kedua temannya Alhasil tantri pun menampar salah satu cowok yang mencoba menggodanya Di sisi lain Daniel Dia gak bisa tidur semalaman sampai mata pandanya muncul Kemudian dia mendatangi rumah Pamela Pamela yang melihat kondisi Daniel yang ketakutan Dia menyuruhnya duduk dan akan mengambilkan minum Selang beberapa saat Pamela pun datang Namun setelah Daniel meminum air yang diberikan Pamela Tiba-tiba saja Airnya berubah menjadi belatung Sedangkan si Pamela Dia berubah menjadi kunti yang gituin Daniel tadi malam Daniel pun kabur masuk ke dalam hutan Karena takut digituin lagi sama kunti tersebut Namun naasnya Daniel malah kesandung batu dan sebuah rantik menusuk lehernya hingga tembus Sementara Pamela yang asli Dia keheranan karena Daniel tiba-tiba saja menghilang Di sisi lain Iqbal sedang mencari tutorial cara melet menggunakan celana dalam di google Dan hal tersebut malah membuatnya sangwek Padahal cuman baca artikel doang Sungguh pria yang aneh Tak berselang lama tiba-tiba bel pintu berbunyi dan ternyata itu tantri Waktu melihat tantri Tentu saja itunya Iqbal semakin keras Ketika melihat cewek idamannya berdiri di hadapannya Bahkan saat tantri menanyakan Vega Di sini Iqbal malah menjawabnya dengan ngawur Dan entah apa yang ada di pikirannya Iqbal Setelah itu Iqbal pamit pergi ke toilet Kemudian tantri bercerita kepada Vega Kalau dirinya sedang bete pada Kevin dan teman-temannya Yang terus saja mengganggunya di kampus Malam harinya Kevin dan teman-temannya yang sedang mafok Mereka berniat akan memberikan pelajaran pada tantri Dan secara kebetulan malam itu mereka melihat tantri sedang jalan sendirian Alhasil tantri dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa ke rumah kosong tengah hutan untuk dipersoka Lalu salah satu teman Kevin yang bernama Jay Dia mencoba menghentikan Kevin dan Rudy Namun mereka berdua yang udah gak kuat Mereka malah mendorong temannya kemudian menjotosnya hingga pingsan Alhasil tantri pun mulai berteriak dan memperontak Tapi mereka berdua gak peduli Kemudian mereka secara bergantian gituin si tantri berkali-kali Sedangkan tantri yang lemas akhirnya pingsan Setelah hal tersebut Kevin dan Rudy akhirnya pulang meninggalkan tantri dan Jay yang pingsan disana Kemudian Jay sadar kalau mencoba melihat kondisi tantri yang mengenaskan Akhirnya Jay pergi mencari bantuan Di sisi lain ada seorang ibu-ibu mendatangi dukun untuk menyantet si Pamela Karena Pamela sudah selingkuh dengan suaminya yaitu Prasetyo Ibu-ibu itu ingin Pamela meningsoi Sedangkan Vega Dia mendatangi rumah Pamela dan menemukan Pamela sedang berenang Yang kemudian batuk darah lalu mengeluarkan paku Tentu saja sebagai sahabat Vega sangat panik dan langsung pergi ke dapur untuk mengambilkan palu Ya siapa tau mau nguli kan Soalnya udah ada pakunya Enggak-enggak Vega ngambil minum untuk sahabatnya itu Tapi saat kembali ke pinggir kolam Tiba-tiba Pamela menghilang Lalu Pamela sudah ada di kamar dalam kondisi rapi sedang duduk termenung Disini Vega pun merasa aneh Karena darah muntahan Pamela yang sebelumnya menodai tangan Vega Tiba-tiba saja menghilang juga Dan Pamela mengatakan jika dirinya gak berenang hari ini Alhasil kejadian aneh itu Membuat Vega khawatir sama Pamela Dan menyuruhnya Agar meninggalkan Prasetyo Tapi Pamela gak mau mendengar nasihat dari sahabatnya itu Vega pun pergi meninggalkan Pamela yang keras kepala Waktu sampai dikontrakan Disini Vega masih merasa aneh dan ketakutan dengan kejadian di rumah Pamela barusan Vega mencoba tidur Tapi tiba-tiba dia merasakan keanehan di lehernya Dan setelah bangun Vega sangat terkejut karena lehernya dipenuhi tancapan paku Tapi setelah memeriksanya lagi Tiba-tiba paku itu hilang dan lehernya kembali mulus Yang ternyata dibawa kasur Vega Rupanya ada kunti yang menyeramkan Namun Vega tidak melihat ada siapa-siapa Padahal itu kunti juga lewat di belakang Vega Tak berselang lama ada yang mengetuk pintu Dan ternyata itu adalah Jay Disini Jay memberi kabar bahwa tantri Dipersoka oleh Kevin dan Rudy Di rumah kosong tengah hutan Jay lalu mengajak dan membawa Vega ke sana Untuk menolong tantri Lalu setibanya di sana Mereka berdua segera menggotong tantri pergi dari sana Beberapa hari kemudian Tantri merasa hidupnya sudah hancur Vega lalu menelpon dan mencoba menenangkan tantri Bahkan mengajaknya untuk melapor pada polisi Namun disini tantri menolak karena ia takut urusannya akan panjang Sedangkan tantri dia sudah memiliki cara lain untuk bales dendam Mereka udah ngasih air buat gue Harus meles mereka Kemudian tantri meminta saran pada Pamela Lalu Pamela menyarankan agar tantri menggunakan pelet celana dalam Karena selain buat melet Itu juga bisa digunakan sebagai santai jika mantranya diubah sedikit Namun hal tersebut memiliki resiko besar karena sifatnya merusak bahkan bisa membinasakan Waktu mendengar hal tersebut Disini tantri gak peduli dan akan menerima segala resikonya Kemudian Pamela membawa tantri pada dukun langganannya Lalu Dukun itu lagi-lagi memberikan nasihat Jika dalam dunia hitam Apapun dapat terjadi Misalnya pelet celana dalam yang bisa membuat orang kaya raya mendapatkan jodoh Bahkan mendatangkan kesuksesan seperti contohnya Pamela jika mantranya dituliskan di kain sutra Tapi jika mantranya ditulis di kain kafan Maka bisa mencelakai bahkan melenyapkan nyawa siapapun yang gak kita sukai Disini tantri berkata bahwa dia mau dua-duanya Lalu si dukun menyuruh tantri untuk berpikir dulu Dan memintanya kembali lagi di keesokan harinya Namun tantri ngotot mau malam itu juga Si dukun kemudian meminta celana dalam tantri yang dipakai Kemudian si dukun mengendusnya lalu melakukan ritual Lalu meminta tantri agar mengusapnya ke lehernya Sambil membayangkan sedang bercinta dengan lelaki yang disukainya Saat sedang asik sangwe Si dukun berkata cukup Lalu menyuruh tantri mengembalikan celana dalam itu untuk diproses Malam harinya ternyata si dukun menyalahgunakan celana dalam tantri Sedangkan proses mengusapkan leher tadi Rupanya untuk keuntungan pribadi si dukun Yang ternyata dia ingin mempersoka tantri secara goibe Beberapa saat kemudian Kevin yang sedang berada di perpustakaan Dia mulai diteror oleh sosok menyeramkan begitu pula dengan Rudy yang ada di rumahnya Saat sedang minum Tiba-tiba mulutnya mengeluarkan rambut silet dan paku Yang kemudian berubah menjadi belatung Tak berselang lama Tiba-tiba sosok kuntilanak menerornya Lalu Rudy melihat penampakan tantri yang sedang menuang air di dapurnya Sedangkan Kevin dia menelpon Rudy dan menyuruhnya datang ke kosannya Setelah menutup telpon dan tiduran lagi Kevin lagi-lagi mengalami hal aneh Wajahnya seperti ditampar secara goibe dan benar saja tantri yang sudah melakukannya Lalu tiba-tiba ada yang mengetuk pintu yang ternyata itu adalah Rudy Yang kemudian bertanya kenapa Kevin terlihat tegang Kevin pun bercerita kalau dirinya mengalami hal aneh seharian ini Bahkan Rudy juga bercerita kalau dirinya baru saja muntah paku dan rambut Mereka berdua yakin jika mereka pasti disantet Sedangkan Kevin menyarankan agar mereka pergi mencari orang pintar Malam harinya ada seorang pria datang ke kontrakan Pamela dan menyapanya Yang ternyata itu adalah Edwin mantan pacarnya Pamela Di sini Edwin sedang melihat lokasi sekitar untuk syuting film terbarunya Dan karena lewat sekalian dia mampir Bahkan Edwin juga menawarkan Pamela agar menjadi pemberan utama di film horornya Yang mengangkat tentang isu pelet celana dalam Yang dimana 15 tahun lalu Konon ada seorang wanita melakukannya dan bersekutu dengan iblis Yaitu untuk menjadi cantik dan memikat pria kaya raya Tapi akhirnya wanita itu mati dan mayatnya dilempar ke dalam sumur Hingga ceritanya sangat viral di masa itu Tentu saja disini Pamela terkejut karena dirinya sendiri juga melakukan pelet itu Kemudian mereka bercengkrama reunian peluk-pelukan dengan mantan Namun Edwin Dia merasa ada suara aura jahat di rumah Pamela Dan menganggap Pamela gak tinggal sendirian Dan karena kemalaman Edwin memutuskan untuk menginap Dan tentu saja mereka tidur bareng Di sisi lain Iqbal yang tertidur di kursi kontrakannya Vega Tiba-tiba dia mendapat hadiah berupa celana dalam wanita yang entah jatuh dari mana Namun setelah Vega datang Tiba-tiba celana dalam itu ngilang gitu saja Iqbal yang merasa kontrakan Vega mulai angker Akhirnya memutuskan untuk pulang Dan tentu saja Vega merasa merinding ditinggal sendirian Sedangkan Tantri yang sedang membaca buku Dia didatangi sosok kunti yang mulai menerornya Yang ternyata itu hanyalah mimpi Tapi kaki kunti benar-benar ayun-ayunan di belakangnya Tantri Tantri Lalu mengambil baju hitam yang dia pakai saat dipersokal Yang kemudian mulai mempersiapkan peralatan termasuk kain kaven untuk melanjutkan ritualnya Pagi harinya Pamela mual dan muntah darah Di sini Edwin memastikan jika Pamela mungkin sedang diguna-guna Lalu Edwin memaksa Pamela untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi Pamela pun bercerita Jika dulu dirinya hamil dan terpaksa menggugurkan kandungannya Rasa sakit yang dialami Pamela membuatnya dendam pada semua laki-laki Pamela ingin semua laki-laki takluk dan mati di dalam pelukannya Dengan penuh penderitaan setelah keenakan Sehingga Pamela memutuskan untuk pergi ke dukun lalu meminta mantra-mantra dan ilmu pelet Edwin yang khawatir mahluk goib itu akan menyerang Pamela balik Dia meminta Pamela agar menghentikan semuanya sebelum terlambat Namun Pamela marah lalu menyalahkan Edwin hingga bahkan mengusirnya Edwin pun akhirnya pergi Sementara itu Rudy mulai mendapat gangguan kiriman santet dari Tantri Tubuhnya dipenuhi belatung dan kepalanya terasa ditusuk-tusuk paku Karena Tantri ternyata sedang menusukkan jarum pada boneka santetnya Rudy yang panik mulai berlari tapi tiba-tiba Belatung di perutnya menghilang Perutnya kembali bersih Setelah itu Rudy minum dan mengambil pisau untuk berjaga-jaga Lalu kembali ke kamar dan melihat Tantri ada di sana Di sini Rudy berniat menusuknya tapi pisaunya Beralih menusuk perutnya sendiri Kemudian Tantri membuat Rudy Menselebet lehernya sendiri dan Rudy pun balik ke lobi Usai melakukan santet untuk menghabisi Rudy Tantri pun mandi dan tiba-tiba si Kunti datang mencekik Kemudian merasuki tubuh Tantri Di sisi lain Kevin yang tengah bersiap untuk mandi Dia mulai didatangi sama Kunti Saat sedang sikat gigi Tiba-tiba Kevin dipeluk erat dari belakang oleh Kunti Kemudian terdengar suara seseorang mengetuk pintu Dan ternyata itu adalah Tantri yang sudah dirasuki Saat Kevin membuka pintu Tantri langsung mengselebet wajah dan leher Kevin Kemudian Tantri menelpon Vega yang menyuruhnya Segera datang ke rumah Kevin Vega yang panik karena takut terjadi apa-apa sama sahabatnya itu Dia langsung bergegas datang ke sana dan Vega Dia terkejut ketika saisi rumah Kevin dipenuhi darah Vega mengikuti jejaknya sampai ke gudang Dan menemukan Kevin yang diikat di kursi bersimbah darah Lalu Tantri datang dan mulai menyerang Vega Alhasil dua sahabat ini pun kejar-kejaran yang sangat menegangkan Vega memukul sahabatnya yang kesurupan itu dengan tabung pemadam api tapi gak mempan Dan Tantri balas menusuk perut Vega hingga meningsoi Kevin yang ketakutan mulai menangis Setelah itu Tantri mengambil sebilah kayu dan memukul kepala Kevin hingga jatuh ke lantai Tak cukup sampai di situ Kejadian yang dialami Tantri sebelumnya Terus menghantui dan mengganggu pikirannya Hingga membuat Tantri semakin esmosi dan mengambil tabung pemadam api Lalu mengeprek kepala Kevin hingga jadi kepala Kevin geprek Sedangkan Pamela Dia terus mendapat gangguan dari santet yang dikirim oleh istrinya Prasatio Bahkan Pamela hampir saja menusuk dirinya sendiri Namun karena Pamela juga memiliki ilmu santet Kiriman itu gak mempan dan hanya membuatnya tergores sedikit Lalu Tantri menelpon dan meminta Pamela datang ke rumahnya karena Tantri merasa takut Pamela pun dia segera otw dan sesampainya di sana Pamela meminta maaf kemudian menyinggung soal pelet celana dalam yang mereka gunakan Kini balik menyerang mereka Pamela mengajak Tantri kembali ke dukun tapi Tantri yang kerasukan justru mau menikam Pamela Dan aksi kejar-kejaran menegangkan antara dua sahabat pun kembali terjadi Mereka saling banting, saling pukul, saling jambak dan darah pun menetes di mana-mana Setelah itu Tantri membenturkan kepala Pamela Pamela yang membalas membanting Tantri, dia menendangnya Namun Tantri berhasil mencucuk tangan Pamela Alhasil Pamela pun lari dan mencoba bersembunyi Tantri mengikuti jejak darahnya kemudian mencucuk wajah Pamela dengan gunting Namun tak berselang lama Tiba-tiba Pamela dirasuki dan mulai menyerang Tantri Alhasil mereka berdua pun adu mekanik dunia goibe para pemirsa Namun dendam dan amarah Tantri yang lebih besar dari Pamela tentu saja menang Dan kembali menusuk Pamela di kamar mandi Sesudah Pamela terkapar tak bernyawa saat Tantri keluar Dari belakangnya ternyata Pamela lagi-lagi dirasuki dan mencucuk Tantri berkali-kali Hingga mereka berdua Sama-sama meningsoi sambil ditonton oleh Mbak Kunti lalu adamat Jadi yang menang si Kunti dong Oke seperti itulah story filmnya Bagaimana akan menurut kalian dengan film ini Silahkan berdebat di komentar Bagi kalian yang ingin filmnya di story ini Silahkan tulis di komentar Terima kasih udah nyimak video ini Sampai habis terus lupa channel ini Dengan menekan like, subscribe, dan share kalam semesta Aneh pamit And stay on my channel Jangan kemana-mana Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye-bye Sampai ketemu lagi